Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam sejahtera buat kita semua Dan semangat pagi Apa kabar kawan-kawan operator Sebelumnya Saya berharap pada saat menyaksikan video ini Dan seterusnya Kawan-kawan dalam keadaan sehat dan luar hafiat Dan tetap semangat Jadi sebelum kita lanjut Jangan lupa Like dan subscribe channel video ini Agar video ini dapat berkembang Semoga video ini nantinya bermanfaat buat kita semua Baik, pada video kali ini Kita akan membahas bagaimana Cara menghapus data ruangan Yang mana aku seperti Dan kalau keluhan Kawan-kawan Kesulitan dalam menghapus Ruangan Ya, apabila ada ruangan yang lebih Nah, jadi kali ini Dalam penguasaan ini Kita akan membahas Cara menghapus Oke, baik kita langsung masuk ke aplikasi Dapodik Ya, jadi untuk menghapus Ruangan Kita masuk ke menu Satras Kemudian ke ruangan Jadi sebenarnya Ada dua cara Untuk melakukan penghapusan Ruangan Nah, cara yang pertama adalah Kita contohkan disini Ini ruangan yang akan kita hapus Klik ruangannya Kemudian klik hapus disini Nah, pada saat menghapus Maka akan ditampilkan Ya, jenis pemberitahuan Bahwa di dalam ruang tersebut Seperti yang terdapat pada data Dapodik kali ini Terdapat alat Ya, sejumlah buah Kemudian data Periodik Nah Kalau Permasalahan disini Yang ada itu Terdapat hanya alat Tanpa data periodik Maka Cara yang kita lakukan adalah Kita masuk ke alat Masuk ke alat Kemudian Kita cari ruangan yang ingin kita hapus Contohnya ini Nah Maka Seluruh alat Yang berwarna Baris berwarna putih ini Terlebih dahulu kita hapus Dengan klik alatnya Kemudian menguaksi Dengan hapus kembukan alat Nah Disini kita tentukan Hapus kembukan alatnya Alasan Koleksi data Sampai Keseluruhan Alat pada ruangan itu Yang ber Baris putih Ya Ini Terhapus Sampai data dalam alat itu Dia berwarna tinggal Nah Itu cara yang pertama Lalu kita lakukan Hapus Ruangannya Nah Cara yang kedua Ya Apabila pada ruangan tersebut Juga terdampak pada data periodik Ya Maka cara yang harus kita lakukan adalah Seperti data periodik Berdapat data periodik Ya Tahun ajaran 2018-2019 Maka Yang harus kita lakukan pertama Adalah Kita masuk ke Menu Tanah Dan bangunan Pada tanah ini Maka kita membuat dulu Satu bangunan lain Ya Satu bangunan lain Atau kita buat bangunan baru Kita buat bangunan baru Nah untuk yang tidak bertanda bintang Bisa kita kosongkan Atau kita abaikan saja Kemudian kita simpan Terima kasih telah menonton Kita simpan Maka akan bertambah Data bangunannya Nah Selanjutnya Kita masuk ke Ruang Kemudian kita Pilih ruang Yang ingin kita hapus tadi Ya Kita contohkan ini Ini ingin kita hapus Nah Lalu kita klik ubah Nah pada kondisi sekarang ini Ruangan tersebut Berada di bangunan 1 Nah itu selanjutnya Untuk penghapusannya Ruangan ini kita pindahkan Ke bangunan 2 Bangunan 2 Kita buat Kemudian simpan Kemudian simpan Lalu kita lakukan Menghapus bangunan tersebut Ya bangunan daripada ruangannya Yang ingin kita hapus Klik bangunan tersebut Kemudian hapus Pendukuan bangunan Hapus pendukuan bangunan Nah untuk tabel tahun ini Dia tabel tahun kan tidak ada Kosong ya Tidak ada tabel tahun 0 Baik kita Hapus saja Kita buat catatannya disini Koreksi data Tanggal hari ini Kemudian simpan Nah maka Bangunan yang tadi itu Akan terhapus Otomatis Ruangan yang ada Di dalam bangunan itu Juga akan ikut terhapus Contoh Nah oke Jadi ruangan yang tadi itu Sudah terhapus Sudah tidak ada lagi ruangan Yang ingin kita hapus tadi Nah jadi seperti itulah Cara Untuk menghapus Data ruangan Di sekolah Apabila terdapat Ruangan Yang lebih Yang tidak sesuai Dengan kondisi di sekolah Oke baik Terima kasih kepada Kawan-kawan operator Yang telah menyaksikan Video kali ini Ya Semoga bermanfaat Bagi kita semua Sekali lagi Jangan lupa like Subscribe Ya channel video ini Agar Channel ini Bisa Berkembang Dan terus Bermanfaat Buat kita semua Jadi saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Semoga Rakan-rakan operator Seluruhnya Selalu berada Dalam lingkungan Dan Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih